SINYAL DARURAT TRANSPORTASI Ya, tadi sebagaimana Pak Jusma sekatakan juga kita harus memisahkan ya bahwa di penerbangan itu yang terjadi yang meningkat itu adalah di pesawat-pesawat untuk tempat duduk di bawah 30 kursi ya. Dan yang kedua itu terjadi juga banyak di sekolah-sekolah penerbangan. Nah, langkah yang disudah lakukan untuk di penerbangan ini kebanyakan adalah masalahnya di engine problem. Masalah di mesin. Setelah dilakukan penelitian evaluasi yang mendalam oleh Direkturat Kelaikan Udara, itu ditenggarai adanya penggunaan bahan bakarnya yang berbeda dengan yang ditetapkan. Untuk diketahui bahwa untuk bapan pesawat latih itu bisa digunakan adalah 75% itu Afgas, kemudian 25% Mogas. Nah, ternyata itu banyak yang menggunakan perbandingan itu 50%-50%. Setelah dipahami itu, maka dikeluarkan ketentuan bahwa untuk pesawat-pesawat latih tidak boleh lagi dicampur, harus sepenuhnya menggunakan Afgas. Pak Bama Erfan, itu kalau mereka melakukan itu, ini merupakan pelanggaran pidana atau apapun? Ada sanksi yang akan diberikan atau tidak? Itu pelanggaran teknis, itu ada di kupu yang melakukan korektif action-nya. Oke, jadi tidak ada sanksi apapun ya Pak ya? Kalau santri tadi, kita memberikan korektif action namanya. Oke, bentuk korektif action-nya seperti apa Pak Bama Erfan? Hanya imbauan saja? Kalau tidak, biasanya kan ada di situ, ada key person-nya Pak. Ya, di dalam setiap, ini AOC ya, atau itu Air Operator Certificate itu kan ada key person yang bertanggung jawab. Nah, di situ dilakukan langkah-langkah untuk menetapkan korektif action kepada yang bersangkutan, misalnya ada suspended dan lain-lain sebagainya. Oke, key person-nya ini dari regulator atau dari operator? Dari operator-nya, key person-nya. Nah, Pak Bama Erfan, ini kalau kita bicara soal kecelakaan dari data KNKT itu justru yang terbanyak juga karena human error. Ada 67,12% terkait dengan faktor penyebab kecelakaan penerbangan di sini Pak Bama. Betul. Jadi kalau namanya kecelakaan, itu memang tidak bisa single factor ya. Diawali tadi ya, kita ketahui penggunaan after ya pasti dari human-nya juga. Kemudian kalau yang di penerbangan di Papua, tadi pilot-pilot atau awaknya itu kan dia seharusnya sudah kembali, tapi dia tetap mencoba untuk masuk lagi ke wilayah tersebut, gitu. Nah, itulah human factor ya, bukan human error. Jadi kita harus pahami berbeda antara human factor dengan human error. Jadi kalau human factor itu kan manusia itu ada keterbatasan. Oke. Baik, menarik sebetulnya. Kalau dengan human factor ini, entah kelalaian, entah apapun, terus solusinya apa Pak? Gimana? Solusi bagi faktor manusia ini, ini langkah yang harus dilakukan apa Pak? Langkah yang dilakukan ya tadi. Kalau untuk semua personil di penerbangan, kan itu selalu ada yang namanya penyegaran setiap 6 bulan sekali untuk para awaknya ya. Nah, ini yang selalu dilakukan, training-training untuk dia bagaimana misalnya terbang di situasi yang rawan, cuaca yang jelek, dan lain sebagainya, itu dilatih di dalam simulator. Itulah untuk diketahui bagaimana dia bisa menangani situasi-situasi kritis di dalam operasional penerbangannya. Oke, baik. Pak Yusman, ini kalau kita bicara soal apa namanya, tadi disebutnya human factor. Ini memang istilah baru atau apa namanya, tapi mungkin ini lebih memperhalus kali. Mungkin ya. Sebetulnya gini, kalau keselakaan waktu kita menyelidiki itu memang ada tiga yang kita lihat. Pertama itu, apakah menyangkut pada wahananya? Wahananya ini maksudnya? Wahananya misalnya pesawat terbangnya. Pesawat terbangnya, oke. Atau kepada infrastrukturnya, atau kepada relasi antara penerbang atau pilot dengan wahananya, dengan pesawat terbangnya. Nah, kalau relasinya ini disebut sebagai human factor. Oh, oke. Kalau misalnya dia pesawat terbangnya itu mungkin sistemik. Jadi apakah dia desain atau karena faktor kelalaian dalam maintenance dan lain sebagainya. Ini baru di sini. Baru yang ketiga kalau misalnya berkaitan dengan infrastruktur. Di luar ini baru tambahin, kalau ini nggak ketemu baru namain cuaca. Oh, oke. Dilihat cuaca gitu. Jadi, nah kalau human factor itu biasanya itu adalah kesenjangan atau kesenyawaan antara pilot dengan pesawat terbangnya itu terganggu. Waktu menghadapi titik krisis. Oke. Jadi kuncinya itu pasti biasanya itu adalah kekurangan dari training. Oh, oke. Misalnya bisa saja dia pilotnya itu pindah jenis pesawat terbang. Dia punya jam terbang tinggi pada jenis pesawat tertentu, tapi dia punya jenis pesawat apa, jenis main mawer yang lebih rendah pada pesawat yang lain. Nah, ketika dia punya jam kerjanya pendek untuk pesawat yang berbeda, mungkin lebih besar lagi. Ya. Itu bukannya jadi rawan, artinya kalau dia diperbolehkan untuk memegang langsung? Makanya nanti ada training, apakah dia jadi co-pilot atau pilot. Nah, kadang-kadang biasanya yang disebut human factor itu misalnya begini. Dia di jenis pesawat A tinggi main mawernya. Tapi di pesawat B dia jenisnya main mawernya rendah. Tapi karena dia lebih genial, waktu dia masuk ke sini dia tiba-tiba dianggap sebagai double captain misalnya. Jadi hal-hal semacam ini yang waktu menghadapi krisis, meskipun dia mempunyai background pengetahuan yang sama, tapi dia tidak terbiasa dengan pesawat jenis itu. Jadi itu yang sebetulnya hal-hal semacam itu yang boleh dikatakan sebagai contoh dari human factor atau human error. Jadi proses pengambilan keputusan yang keliru ketika terjadi situasi yang tidak terduga oleh pesawat terbang itu. Oke, kita jelaskan sebentar Pak Isman. Ya, Pak Bambang kita jelaskan sebentar, kita akan lanjutkan usai jelaskan sesaat lagi.